tentang World Culture Forum ke-2 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center telah berakhir. Ajang yang dihadiri seribuan partisipan dari 41 negara tersebut telah melahirkan dua kesepakatan penting. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, selama lima hari penyelenggaraan World Culture Forum WCF ke-2 telah menghasilkan dua hal penting. Pertama, penegakan kembali bahwa kebudayaan ditempatkan di hulu pembangunan yang artinya dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Tanpa kebudayaan tidak akan bisa membayangkan pembangunan berkelanjutan. Kedua, kesepakatan menjadikan WCF sebagai platform untuk menyusun agenda aksi, mengembangkan pemikiran, dan mengkonsolidasikan praktek-praktek kebudayaan yang tersebar di banyak tempat. Dua kesepakatan ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan WCF mendatang yang tetap direncanakan di Bali. Sekarang dengan 2018-2019, itu akan ada serangkaian kegiatan, serangkaian inisiatif yang tersebar di banyak tempat. Jadi World Culture Forum seperti tadi, menjadi platform. Di atas platform ini nanti akan ada banyak agenda aksi. Bukan dalam bentuk kagasan pemikiran, bikin symposium, bikin polifensi, bikin seminar, apakah itu seperti festival pesenian, festival kebudayaan, itu semua akan dilakukan dalam platform ini. Temanya, yang dilapkan dua adalah tema yang dibahas dalam symposium sekarang. Jadi ada tindak panjut yang sangat konkret, berupa rantai yang terlihatan, dan nanti ketika World Culture Forum yang berikut, itu membahas apa yang sudah dilakukan. Selamat datang, ini harus jalan terus, maju. World Culture Forum kedua telah berlangsung sejak 10 Oktober lalu di Nusa Dua dengan mengangkat tema Culture for an Inclusive Sustainable Planet. WCF juga mengakirakan enam symposium yang dihadiri seribu lebih partisipan dari 41 negara, termasuk tokoh-tokoh penting.